Intro Salam, selamat pagi saudara ku terkasih dalam Yesus Kristus Terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali Di pagi hari yang indah ini Di hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Dalam merenungan harian Logos di kanal Youtube HKBP Limo Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini Saudara ku terkasih Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan sebagai bekal Untuk kita sebagai kekuatan Dalam melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini Firman Tuhan hari ini diambil dari kejadian 9 ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh airbah lagi Dan tidak akan ada lagi airbah untuk memusnahkan bumi Demikian firman Tuhan Saudara ku terkasih dalam Yesus Kristus Nas ini menceritakan bagaimana Perjanjian Allah dengan Nabi Nuh pada masa itu Dimana pada masa Nabi Nuh Sebagaimana kita ketahui saudara ku Umat manusia pada saat itu Banyak berbuat dosa yang membuat dan mengecewakan Sehingga membuat Allah kecewa dan murka kepada manusia Dosa manusia yang sudah tidak terkendali lagi Menyebabkan Allah memusnahkan bumi dengan airbah Tetapi pada nas ini diceritakan Allah menyatakan perjanjiannya dengan Nuh Bahwa airbah itu tidak akan terjadi lagi Selama dunia ini ada Dasyatnya peristiwa airbah pada masa Nuh Tidak ada tandingannya Bahkan sebagaimana kita ketahui Pada masa-masa lalu di negara kita yang terjadinya tsunami Di Aceh dan sekitarnya dan di seluruh beberapa daerah di Indonesia Kalau dilihat dengan apa yang terjadi pada masa Nuh Masa kondisi keadaan tsunami itu belum seberapa Dengan airbah yang terjadi pada masa Nuh Saudara ku terkasih Kita bersyukur bahwa hukuman itu Tidak terjadi lagi hingga kehidupan manusia saat ini Allah menyatakan perjanjiannya kepada manusia Dan kepada Nuh hingga saat ini Bahwa Allah mendatangkan pelangi Sebagai busur Tanda Allah berjanji dengan manusia Jadi apabila kita melihat pelangi di langit Begitu indah Dengan segala warnanya Tuhan itu sebagai perjanjian Kita diingatkan Bagaimana Tuhan mengingatkan janjinya kepada kita Bahwa Tuhan akan selalu menjaga manusia Dari airbah yang tidak akan terjadi lagi Demikian hingga saat ini Tuhan Yesus Yang sebagai sumber keselamatan dalam hidup kita Sebagai perjanjian Tuhan Yang digenapi dalam perjanjian baru Allah menyatakan Kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini Untuk menyelamat kita semua manusia Dari segala dosa Saudara ku terkasih Allah hanya meminta kepada kita Agar kita selalu ingat Kepada Allah Bahwa kita memiliki janji Yaitu hanya satu Setia kepada Tuhan Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini Ketengah hati kita Ketengah keluarga, gereja Di lingkungan dimanapun kita berada Kiranya menjadi sumber keselamatan yang baru Sebagai perjanjian yang baru Antara kita dengan Allah Bahwa hidup kita pasti diselamatkan Mari kita setia Memelihara, menjaga Perjanjian kita dengan Tuhan Dengan menjaga kesucian kita Menjaga kesetiaan kita di jalan yang benar Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Yang kami sembah dan kami puji Di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Terima kasih Bapak yang baik Atas serenungan firman yang Tuhan telah sampaikan Di tengah-tengah kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan mengingatkan kami Perjanjian Tuhan dengan kami Adalah setia kepada jalan Tuhan Agar kami selamat dalam kehidupan kami Melalui perjanjian Allah dengan Nuh Yang hingga berlaku hingga saat ini Tuhan ingatkan kami Bahwa janji setia Tuhan kepada hidup kami Akan selalu ada sepanjang dunia ini Tuhan ingatkan kami Agar kami semakin setia Di jalanmu yang benar Kami selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini Untuk menyalahkan kami sebagai Juru Selamat Terima kasih Tuhan Ingatkan kami agar kami selalu setia Dan selalu bersyukur kepada Tuhan Allah Yang senantiasa menjaga memilih arah hidup kami Berkati Bapak seluruh jemaatmu saat ini Dimanapun berada Apabila ada saat ini jemaatmu yang sakit Berikan kesembuhan Berikan kekuatan bagi yang lemah Tambahkan sukacita di setiap jemaatmu Tuhan Terutama kami yang ada di gerejamu ini Terima kasih Bapak yang baik Segala hidup kami kami serahkan Kerajaan tangan pengasihanmu Berkati juga pelayanan kami Di tengah gereja ini Tuhan Di lingkungan kami dimanapun kami berada Agar kami selalu setia di jalan Tuhan Membawa berita baik kemanapun kami melangkah Berkati pemerintahan kami Tuhan Agar tetap setia di jalan Tuhan Dalam menjalani pemerintahan Dalam melindungi kami seluruh rakyat di negara kami ini Hidup kami kami serahkan ke tangan pengasihanmu Bapak Segala aktivitas kami hari ini Karena Tuhan yang menyertai Terima kasih Bapak yang baik Ampuni kami di selalu sedang pelanggaran kami Agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami Di dalam namamu yang kudus Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus